Hai guys kembali lagi sama gue Nidar nah kali ini gua mau kasih tahu nih buat kalian bikin cara ombre lips jadi disini gua punya dua cara bikin ombre lips yaitu gua menggunain produk lokal dan produk dari koreanya sendiri Nah buat kalian yang penasaran stay tune terus ya guys disini gua mau langsung aja pakai lipstick dari produk lokal yaitu Urban Implora jadi gue disini milih shade yang 01 yang udah skin-nude yang ini guys gua mau langsung pakai aja udah kayak gini gua pakainya di luar bibir gua nah sekarang gua mau pakai yang set 02 yang terakota ini guys setnya sama masih dari Urban Implora ininya jadi gua mau pakai di dalam bibir gua jadi guys kan kalau dilihat kayak gini kan tebel banget ya untuk kelihatan banget warna si lipstick di luar di area luar bibir gua ini nah untuk apa ya menyamarkan warnanya itu gua pakai spons yang udah ada foundationnya gitu jadi gua mau tap-tap aja di luar bibir gua biar si warna di dalam lipstick bibir gua ini lebih kelihatan gitu lebih kelihatan lebih merah gitu guys jadi gue mau langsung pakai aja di luar bibir gua seperti ini guys caranya nah jadi hasilnya seperti ini guys kurang lebih nah disini gua mau bersihin si lipstick dari imploranya ini menggunakan pembersih dari Viva seperti ini warnanya hijau kalau gini nah disini gua menggunakan kapas ini gua mau tau ini tuh bener waterproof apa enggak gitu jadi gua mau langsung bersihin aja menggunakan Viva ini hasilnya kayak gini guys nah lanjut sekarang untuk produk untuk yang di koreanya langsung jadi gua disini pake lipstick dari 3CE seperti ini nah ini gua pakai shade yang kosong 1 kosong new-nude ini guys maaf kalau tulisannya nggak kelihatan emang agak kecil dan mungkin buram di kamera tuh guys nah gua mau langsung pakai aja untuk di dasar bibir gua sudah selesai gini memakai untuk di dasarnya nah sekarang gua mau pakai dari masih dari 3CE juga yang seperti ini yang shade gua kita lihat emang ada di dasarnya 003 agak sulit gua ngomong ya yang seperti ini nah pokoknya warnanya merah kayak gini nah gua bakal pakai di dalam bibir gua ini guys gua tap tap pakai jari ya guys Nah, kurang pikir gini hasilnya Dan sekarang gue mau Tap-tapin lagi Di area luar bibir gue Menggunakan sepuas yang tadi Udah ada foundationnya Sama kayak yang tadi caranya Gue mau langsung pake aja Si puasnya ini untuk di luar bibir gue Nah, jadi hasilnya Seperti ini guys Oke guys Disini gue mau coba bersihin lagi Produk dari Korea ini Lipsticknya Waterproof apa enggak Apa mudah dihapus apa enggak Nah, gue masih memakai tadi Si pembersih Viva ini Dan menggunakan kapas Gue bakal langsung bersihin aja Nah, guys Apa ya Ini tuh bener-bener Angkatnya dikit banget Dan sulit banget Keangkatnya Ini masih Stay aja di bibir gue Walaupun udah Bersihin ini Nah, ini bener-bener Lebih waterproof Daripada yang tadi Si Implora Yang produk lokal Nah, ini gue mau coba sekali lagi Apakah masih bisa Gue hapus Nah, jadi Kurang lebih kayak gini guys Mungkin belum berhasil Jadi Angkatnya tuh Bener-bener dikit banget Gitu guys Bener-bener dikit banget Dan ini masih Nempel aja gitu guys Nah, itu dia guys Tadi gue udah memakai Ombre Lips Menggunakan Dua produk Yaitu Dari produk lokal Dan dari produk Korea Nah, jadi gue sekarang Mau langsung pembahasan Si produknya aja Jadi, disini gue mau langsung Ngebahas produk dari Yang lokal dulu Disini gue punya Yang dari lokal itu Urban Implora Kayak gini Packagingnya Jadi gue punya dua warna Yang pertama itu Gue punya warna yang 01 Dan skin nude Yang ini Yang satu lagi Yang 02 Yang terakota Nah, jadi packagingnya Kayak gini guys Jadi, kaca gitu Dan ini tuh Dan ini tuh memudahkan kita Melihat warnanya gitu Jadi transparan gitu guys Warnanya gitu Ini kacanya Dan ini yang polos hitam aja gitu Tutupnya Dan untuk Dalemnya sih Seperti ini Aplikatornya Jadi, aplikatornya tuh Sama seperti lipstick-lipstick pada umumnya Kayak gitu Yang lipstick-lipstick lokal gitu Nah, ini memudahkan kita banget nih Untuk aplikatornya nih Miring kayak gitu Nah, gue suka banget Aplikator kayak gini Lumayan panjang juga Nah, ini untuk Kekuatannya sih Gue gak tau ya Kalau misalkan Ini tahan lamanya Sampai berapa lama Kayak gitu Dan ini tuh Tahan lama Enggak Kalau kita pakai Makan Kayak gitu Makan Apalagi makanan yang berminyak gitu guys Tapi kalau misalkan tadi Gue coba Untuk menghapusnya Agak lumayan Sulit gitu Harus berulang-ulang gitu guys Jadi, ya Menurut gue sih Mungkin waterproof kali ya Gas ya Ini lipstick-nya Dan pas gue Aplikasi juga di bibir Itu tuh terasa Rengan Nah, lanjut guys Disini gue mau Ngebahas tentang Lipstick yang dari Korea Yaitu gue menggunakan Lipstick Korea Yang dari 3CE Jadi gue juga punya 2 shade Yaitu Yang pertama Shade 010 Neo Nude Yang ini Dan yang kedua ini Yang 003 Chill Link Yang ini Yang warna merah ini Nah Untuk aplikatornya sendiri Dalamnya itu Seperti ini Sama seperti yang tadi Si Urban itu Aplikatornya itu mirip Kayak gini Dan agak lumayan Panjang juga Dan kalau ini sih Dari packaging luarnya itu Gak gak kaca Gak kaca sih guys Tapi ini bener-bener Kelihatan banget Si warnanya itu Jadi Udah lipstick satu gini Udah keliatan banget Kalau ini tuh Menandakan warnanya Seperti ini Gitu guys Jadi Ini sih Bukan terbuat dari kaca Gitu ya guys Jadi Kayak apa ya Bahannya Kayak gitu sih Tapi gue suka banget sih Packaging ini Untuk ketahanan lamanya Sini Gue juga Gak tau ya guys Berapa lama Tahannya Dan Kalau misalkan kita Pakai makan tuh Masih stay apa enggak Di bibir kita Waterproof apa enggak Tapi pas gue Apply di bibir Tadi Apa yang Kerasa sih Kalau misalkan kita Pakai lipstick gak begitu ringan Seperti yang tadi Kurban gitu Nah tapi Sama warnanya itu Merata pas kita Apply gak ada Begitu yang Pecah-pecah gitu Di bibir kita Gitu Nah Kalau misalkan Tadi Gue coba Hapus gitu Untuk si lipstick Korea ini Ya agak Sulit sih Apalagi si Warna merahnya ini Agak sulit banget gitu Untuk dihapusnya Jadi harus Bener-bener Berulang kali Dan Apa Agak ditekan gitu Baru Hapus gitu guys Lipsticknya gitu Nah ini sih Mungkin Warna juga ya Gitu guys Kalau misalkan Agak susah Dihapusnya Yang namanya Korea gitu kan Biasanya sih Agak Lama gitu guys Tahanannya Kayak gitu Oke guys Nah segitu dulu Video dari gue Bikin Ombre lip Ala-ala gue Dari produk lokal Dan Korea Nah semoga video kali ini Bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa Di like video gue Dan di subscribe Yang belum subscribe Biar gak ketinggal Video gue selanjutnya Dan jangan lupa Di komen Di bawah Nah Jangan lupa juga Di share ke sosial media Yang kalian punya Sebanyak-banyaknya Sampai ketemu Di video gue selanjutnya Guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax